Halo semuanya, kembali lagi di Kepo Otomotif kali ini kita akan indep tour Yamaha Mio Soul GT tahun 2013 ini model depannya seperti ini lampunya single headlamp dengan ada lampu senja disini ini lampu tamak lampu senja ada di dalam wala-wala full-wala ini ini spark ball dikasih warna hitam glossy suspensinya ini telescopic dikasih warna silver dove lamp depan displik satu piston ini lampnya lalu ukuran banyak 70x90 ring 14 inci black alloy kita lihat bagian sampingnya bagian sampingnya seperti ini ini bodi sampingnya dikasih sticker Yamaha dengan stripping abu-abu silver di bawahnya juga ini black glossy terus ini decknya lumayan lebar cukup mengkrip terus akinya ada di bawah akinya ada di atas akinya ada di sini di sini ada kandungan terus kita lihat ke atas ini ada card holder dan di sini ada pecepatan ini padahal kita nyalakan speedometer speedometernya di sini kecepatan di tengahnya odometer jarak tempuh ini filmeter ini lampu jarak jauh ini check engine ini lampu set yang mati lagi sebelah kiri instrumen sebelah kiri ada lampu jarak jauh lampu jarak dekat lampu set ke kanan bawahnya klakson disini spion spionnya punter ya biasa di sini rem belakang kena cbs atau rem copy break rem standart ini gripnya kena jalur ya tempat jalur di sebelah kanan ada starter di sini gripnya di sini ada jalur mungkin ini lepas mungkin jalurnya spionnya juga ada di sekatan di sini kita buka jognya jognya ini ada bagasi di dalamnya di sini ada gambungan helm terus dia tanpa ada pair ini bagasi yang luas belakangnya turkit ini belakangnya tempat penyimpanan bensin di sini behel warna black glass black door dari besi kita lihat sampingnya sampingnya ini ada logo timbul soul GT GT nya mara merah di samping ini strippingnya biasa black glossy dan warna abu-abu ini full stepnya model aluminium mesinnya ini 125 cc satu silinder dengan peak power sekitar 9,1 PS di putaran sekitar 6000 RPM dan peak torsi sekitar 9,6 Nm di 5500 RPM sini ada encol coklat tengah coklat pinggir ini coklat pinggir ini ganteng sensor ini single suspensi dan bantapak lebar belakang itu udah 80 per 90 ring 14 inci kita lihat desain sampingnya sampingnya ini tanpa ada peningin udara ini kenal potnya pinggirnya dikasih pelindung hitam dove lalu disini silindernya dibawah sini dan disini ada mesinnya di dalam disini ada sparkboard sparkboardnya plastik tanpa ada gandungan kita lihat desain belakangnya desain belakangnya biasa aja kita coba jari lampunya rostidem kita juga nyalakan lampu lampu rampnya bolam lampu senyanya di kiri kanan disini dimokur manis ada granis hitam dove kita matikan lagi sudah kita desain belakang seluruh halnya seperti ini kita lihat desain depan sampingnya seperti ini untuk pajak sekitar 197 ribu oh iya belakangnya masih terombol oke sekian tadi indepter terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati